Puluhan personil Pol PP Kabupaten Serang disiagakan jelang Natal dan Tahun Baru. Mereka akan melakukan patroli dan pengawasan di sejumlah titik, khususnya di kawasan wisata, baik lokasi wisata pegunungan maupun kawasan pantai, anyer, dan cinangka. Sebanyak 60 personil yang dibagi dalam 3 wilayah hukum, yakni Polres Serang, Polres Serang Kota, dan Cilegon disiagakan. Selain itu, pihaknya sudah bersinergi dengan dinas terkait dan mengumpulkan PHRI serta pengelola wisata, sehingga di lapangan aturan mainnya sudah diketahui. Kita ngebagi dari 60 personil yang ditunjukkan, dibagi di 3 wilayah korek. Korek Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Masing-masing kita ikutnya di 20 personil. Tugasnya, PAM, Dataru, beserta pelayanan, kebantu pelayanan vakinasi di pos dan monitoring tempat wisata, serta hotel, baik yang di wilayah pegunungan atau pantai. Satpol PP juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya dalam menekan dan mencegah penyebaran COVID-19. Mak Firo, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.